Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran Nah di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron love story in the series Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Akhirnya Madina akan mengetahui tentang semuanya Dimana Atar adalah kakak dari Rian Nah bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah sebelum lanjut ke pembahasan kali ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana paniknya Madina ketika Madina mendapatkan kabar dari Maudie Bahwa Atar mengalami kecelakaan Saat itu Madina pun langsung shock Madina sangat khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Atar Tentunya Madina pun tidak ingin jika Atar pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya Madina sangat takut apabila hal itu benar-benar terjadi Karena Madina sudah pernah kehilangan orang yang paling ia cintai Dan kini Madina tidak ingin hal seperti itu terulang kembali Akhirnya Madina pun bergegas untuk menuju rumah sakit tempat Atar dirawat Ya namun pada saat itu Madina pun sempat menghubungi Dena dan memberitahukan hal ini kepada Dena Madina ingin meminta nomor adik Atar agar Madina bisa menghubungi keluarga Atar Ya namun pada saat itu Dena pun menyuruh Madina untuk pergi ke rumah sakit saja Untuk urusan memberitahu adik Atar itu urusan Dena Dan akhirnya Madina pun langsung bergegas menuju rumah sakit Ya pada saat itu akhirnya Dena pun menelpon Rian Dena memberikan kabar bahwa Atar kecelakaan Ya saat itu Rian pun merasa sangat khawatir dengan keadaan Atar Rian ingin segera menyusul Atar ke rumah sakit Namun Dena mengatakan kepada Rian agar Rian berhati-hati Supaya Rian tidak berpapasan dengan Madina Karena menurut Dena sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk Madina mengetahui tentang semuanya Ya pada akhirnya Rian pun berpamitan kepada ayahnya untuk pergi Ya namun Rian tidak memberitahu ayahnya jika dirinya akan pergi ke rumah sakit Karena Rian takut apabila Rian mengatakan hal yang sebenarnya Nanti ayahnya akan khawatir kepada Atar Sementara itu di sisi lain akhirnya Madina sudah sampai ke rumah sakit Ya pada saat itu Madina pun langsung bertemu dengan Maudie Madina bertanya kepada Maudie dimanakah Atar dirawat Saat itu Maudie pun mengantar Madina untuk menuju kamar rawat Atar Pada saat Madina masuk ke dalam kamar Saat itu Madina melihat Atar sedang terbaring di atas ranjang lemah tak berdaya Madina pun merasa bahwa dirinya sangat bersalah Karena hari ini dirinya sudah meminta tolong kepada Atar Sehingga Atar pun menjadi seperti ini Madina pun berkata jika dirinya tidak meminta tolong kepada Atar Tentunya Atar tidak akan ngebut untuk ke kampus Supaya tidak ketinggalan kuis Dan akhirnya Atar pun kecelakaan Ya jika kita melihat bagaimana ekspresi dan juga reaksi Madina Yang sangat takut dan juga sangat shock ketika mendengar Atar kecelakaan Memang kemungkinan besar Madina sudah sangat menyukai Atar Dan dirinya sangat takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Atar Tentunya Madina pun tidak menginginkan hal-hal seperti itu terjadi Madina terus menangis di sebelah Atar Dan meminta Atar untuk sadar dan juga bangun ya kawan-kawan Dan akhirnya Atar pun membuka mata dan membuat Madina bahagia Ya pada saat Atar terbangun Orang pertama yang Atar lihat adalah Madina yang saat itu sedang menangisi dirinya Ya di satu sisi Atar mengalami kesakitan karena dirinya jatuh dari motor Namun di sisi lain Atar merasakan kebahagiaan di hatinya Karena melihat Madina yang sangat peduli dan juga khawatir kepada dirinya Saat itu Atar pun meminta Madina untuk berhenti menangis Atar mengatakan kepada Madina bahwa dirinya tidak apa-apa Ya saat itu Madina pun meminta maaf kepada Atar Karena hari ini dirinya telah merepotkan Atar Namun Atar mengatakan jika dirinya akan sangat senang Jika Atar bisa membantu Madina Tak lama setelah itu Rian pun tiba-tiba masuk ke dalam kamar rawat Atar Ya saat itu Madina yang melihat Rian masuk ke dalam kamar Atar Madina pun sangat terkejut Madina bertanya apakah hubungan antara Atar dan juga Rian Saat itu Rian hanya terdiam namun Atar mengatakan jika Rian adalah adiknya Ya dari situ akhirnya Madina pun mengetahui jika Rian adalah adik Atar Ya orang yang selama ini hampir saja menikah dengannya ternyata adalah adik dari seseorang yang sangat memperjuangkan dirinya Saat itu Madina pun akhirnya memahami jika Rian meninggalkannya pada saat Ijakobul Itu karena salah satu pengorbanan untuk Atar Wah 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 tentunya akan sangat menarik ya kawan-kawan apabila nantinya Madina benar-benar mengetahui jika Rian dan Atar adalah saudara kakak beradik Lalu apakah nantinya yang akan dilakukan oleh Madina ketika mengetahui semuanya Apakah Madina akan memberitahu semua itu kepada ayahnya atau justru sebaliknya Madina akan terus merahasiakan rahasia ini kepada ayahnya agar dirinya bisa terus berdekatan dengan Atar Nah itu adalah prediksi Mimin untuk episode yang akan datang Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Apakah prediksi teman-teman semua sama dengan prediksi Mimin Tuliskan di kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Tetap jaga kesehatan Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan juga menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh